Ya, ini mbak dari saya dari Bangkabel itu Bentar, sebentar, gak usah nyebut nama mbak Oke, gak usah nyebut nama Iya, 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 iya Kenapa ada apa? Ya, kemarin aku abis ini mbak Abis kena tipu Ya, si ini Ya, apa? Yang kena tipu, abis ini Yang apa namanya, dia Modus, ya Modus-modus cinta yang Lebih scanner itu, pak Terus? Ya Kenalnya sih, awalnya di Facebook Jadi, dia janjiin Mau nikah Mau nikah, mau janji Mau mutasi Mau mutasi kesini Jadi, aku percayalah Apa yang dia omongin Oke, terus? Ya, dia minta ini Minta bantu Minta bantu uang Karena uangnya gak cukup Awalnya buat mutasi Jadi, aku pikir Karena dia juga Orangnya Aku pikir dia orang baik Atau gimana Aku pikir kayak gitu Jadi Aku bantulah mbak Ternyata dia seorang penipu Mbak, gimana tau kalau dia itu penipu? Abis ini Soalnya kan dia bilang kan Udah di Apa namanya Udah di Polda Udah sampai sini Jadi, aku kurang Ini Pas itu Dia mau Minta uang Berapa ya? Mau minta uang 30 Jadi, dia minta uang 30 Jadi Aku kurang percaya Kurang percaya Jadi, aku cek Aku cek ke Polda Aku cek ke Polda Ternyata Dia gak ada di Polda Oke 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 Sebenar Kamu sudah tertipu Berapa banyak? 17 17 juta Posisimu ada di mana? Iya, 17 juta Di Bangka Belitung Di Bangka Belitung? Iya Oke Kamu di Indonesia? Iya, iya mbak Kamu bekerja sebagai apa? Ini sih Wira swasta Wira swasta Jadi, kamu bekerja di Iya Bekerja di Hongkong? Iya Bekerja di Bangka Belitung Sebagai di Rasul Iya Terus cowok Mungkin pekerjanya apa? Kalau boleh tahu? Toko Apa? Aku buka toko Aku buka toko Toko Pelontong Oke Bukan kamu Maksudnya si cowok itu Kerjanya apa? Oh Enggak Dia ini Dia ngaku polisi Oke Ngakunya polisi Iya Kenal sudah berapa lama? Dua bulan Kenal dua bulan Dan Dia menghabiskan dua juta Pernah ketemu gak? Enggak Pernah video callan gak? Pernah Pernah Buka baju gak? Enggak 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 Satu hari Kalau polisi Mutasi itu gak perlu Bayang Iya Iya Aku juga gak tahu Mbak Kirain Semuanya Apa yang dia bilang Ini kan Akhirna juga Enggak Enggak ngerti Yang di bidang itu Jadi Aku pikir Semuanya Benar Benar Oke Maksudnya gimana? Apa yang dia katakan Semua benar Kamu di Bangka Belitung Iya Mbak Kok bisa tahu Saya dari mana? Aku lihat di ini Mbak Setelah habis Kena tipu Jadi aku browsing 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 di Youtube Apa Yang ini kan Yang dari Uya-Uya Dari situ Tahu Oke Tapi aku tahu Setelah ditipu Kamu tahu Setelah ditipu Jadi kamu tahu Channel saya ini Setelah ditipu Iya Mbak Waduh Oke Kamu yakin Itu orang yang Di dalam foto itu Sama dengan orang Yang menipu kamu Pas yang ini Cuma dia kan Pas video call Enggak seluruh Ini Mbak Enggak seluruh badan Cuma di mukanya aja Tapi kayak Kaininya ada Yang ininya Cuma aku juga Agak raku ya Takutnya dia pakai Foto orang Atau bagaimana Itu kecurigaan saya Kalau kita melaporkan Dan itu adalah foto orang Otomatis itu akan Menjadi penjalan Nama baik Iya Tapi ini Pas kemarin kan Pas sempet Aku sempet ini kan Pas yang Sebelum dia tahu sih Sebelum dia tahu Aku ngecek Aku di polda Kan aku ini Pernah di Apa nama Minta tolong Nama ini Cek Nomor handphonenya Posisinya di Lapas Riau Oke Di Lapas Riau Kenapa Sebelum ketipu Nggak mengecek Kenapa setelah Uang masuk Kamu baru ngecek Nggak kepikiran Nggak kepikiran Nggak kepikiran Awalnya Aku percaya-percaya aja Ya karena Karena bujuk rayu Dia yang Iya Ya itulah Aku nggak tahu juga Yang tipu-tipu Yang kayak gini Tapi setelah Tapi setelah Menyelidikinya Menyelidikinya Butuh banyak Sekali Bukti ya Mbak Jadi tidak bisa Bisa Terus Dan Di channel saya Kan saya selalu Katakan Saya tidak bisa Menghalang-halangi Penipuan Tapi saya bisa Mencegah Dengan cara Edukasi Bahwa polisi Itu seleranya Bukan pembantu Tapi seleranya Juga bukan kamu Bener nggak Iya Iya Bener Jangan Jangan OGR Sister-sister Anak-anak muda Lulus SMA Itu yang Jadi incaran polisi Untuk dijadikan Bener nggak Iya Iya Kemarin aku pikir Kayak gini Mbak Pikirkan soalnya Dia ngomong Istrinya meninggal Karena aku pikir Umur dia Amat aku juga Beda 10 tahun Jadi Umur dia Aku umurnya kan 45 Kamu Jadi umur aku 34 Jadi kayaknya Masih 34 Iya Aku pikir kayak gitu Nggak ini kan Tapi aku pikiran Sampai terlalu jauh Karena polisi Polisi yang Duda punya anak Itu pun bisa Menikah perawan Lulusan SMA loh Iya Iya Mbak Jadi apa yang Bisa kita lakukan Ya itu tadi Berhati-hati Karena Kalaupun kita Sudah melaporkan Pada polisi Kita nggak bisa Melakukan apapun Dan uang kita Nggak kembali Itu yang paling mengenaskan Dan penipunya Sudah ada di penjara Iya Jadi Ya memang Kan Mungkin Karena kamu masih Baru ya Subscriber baru ya Jadi mungkin Jadi mungkin tidak tahu Tapi kamu bisa lihat Betapa banyaknya penipuan Di saya saja Itu penipuan Sudah 3.005 orang Di saya saja Iya Iya Di konten Di konten loh Di konten loh Iya Dan yang ngaku Polisi itu ada 800 orang Yang ngaku Tentara itu Hampir 1.002 orang Yang ngaku Dari gas Itu Ada 800 Berapa banyak Itu Yang mereka ambil Iya Awalnya gini mbak Aku juga udah minta KTP Aku pikir kan Identitas dia Semua udah aku pegang Ternyata semuanya palsu Itu dokumennya Semuanya palsu mbak Dia bilang Ini tinggal dari Jogja Tinggal di Jogja Semua identitasnya Jogja yang dikirimkan Dia ngomong kayak gini Itu pas yang Aku baru tahu Pas yang dicek itu Keberadaan dia di Riau Dari situ Baru tahu Mbak benar-benar Ngerasa tertipu Ya tadi Kenapa sebelum kirim uang Tidak ngecek Bahwa ada polisi ini Beneran Ya kalau kita Memang 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 Aku salah Aku memang salah Enggak ini dulu Kepan Emang gini loh Mbak sorry ya Kalau polisi Enggak kerjaannya Di media sosial Polisi itu Enggak main facebook Keponakan saya itu Polisi Saudara saya itu Jadi polisi Jadi tentara Mereka itu Enggak ada waktu Mengangkat telpon kok Buat pelarga aja Enggak ada Mereka itu tugas Tugas negara Iya Yang tidak boleh Main dengan HB Iya dia pintar Ini mbak Dia Dia pintar mbak Dia pas Dia Kedang-kedang telpon Malam dari jam 8 Sampai jam 12 mbak Jadi kalau siang Dia enggak Dia siang katanya Fokus kerja Jadi malam dia ini mbak Malam dari jam 8 Malam sampai jam 12 Sekarang Tiap malam gitu Teleponan Sama saya Jadi tiap malam itu Teleponan sama kamu Iya mbak Dari jam 8 malam Sampai kadang-kadang Jam 12 Jam 12 Baru matiin handphone Wah Dia berarti Benar-benar Memastikan bahwa Kamu itu bisa terjebak Oleh mereka Benar enggak Iya mungkin ya Dan sekarang mbak Facebook yang dia pakai Yang dia pakai Buat ini saya Enggak aktif lagi Tapi kalau pas ini Saya cek Dia dapat ini Karena aku dapat ini Kemarin cek Facebook ya Banyak mbak Akun dia banyak Dan mungkin sekarang Dia lagi nyari mangsa baru Betul Betul Apa yang kamu katakan Itu betul Dia sedangkan Sekarang lagi Memancari mangsa baru Karena dia tidak akan berhenti Sampai disitu saja Karena itu juga pekerjaan mereka Dengan Nah Kan kamu punya Facebook nih Kamu sebarkan Agar orang-orang itu berhati-hati Jadi bagaimana caranya Kamu membantu orang lain Sebarkan Facebooknya dia Agar banyak orang Untuk berhati-hati lagi Ya Bagaimana caranya Ya kamu sebarkan di Facebook Hati-hati Jangan sampai tertipu Kamu enggak bisa menuntut dia Tetapi kamu bisa Membantu orang lain Untuk bisa diselamatkan Seperti misi ini Kalau ini enggak bisa ya mbak Kalau misalnya Kalau buat Nangkep dia enggak bisa ya mbak Nangkep dia gimana Ini maksudnya Biar Kan ada efek jerah Kayak gitu Memang sih susah sih Dia kan udah tahu Posisinya sekarang dilapas Misalnya Kalau bisa Di ini kan Biar hukumannya Bertambah kayak gitu Mbak Bisa ya Ya bisa Makanya kamu laporan polisi Udah mbak Aku udah lapor polisi Tapi enggak ada Enggak ada titik terang Ya kan masih belum Kan harus diselidiki Panjang kali lebar juga Polisi kan enggak bisa Langsung bergerak Dengan satu laporan Sepuluh laporan Harus ada Ada pengacara Yang harus mengikutinya Bener enggak Iya Iya kemarin sih udah mbak Aku udah ini Cuma kan kemarin Yang dekat samping rumah Kan juga ada ini Jaksa Aku udah minta tolong Sama dia Cuma yang polisi Yang dari Polda Ngomong kayak gini Kemarin Jadi kan kerugian aku Enggak setara Sama biaya Buat Ini Anggaran negara Yang dikeluarkan Jadi mereka juga susah Ya itulah Seperti yang saya katakan Orang mengetok pintumu Dan kamu yang membukakan Bener enggak Kalau dia ketok pintumu Dan kamu enggak peduli Kira-kira kamu kehilangan uang Enggak Enggak Itu semua kan Karena izin kamu Iya 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 Memang salah Masalah saya Saya akui Betul Jadi itulah Di konten Miss Uni Itu Tidak bisa Menurut Menurut Di konten Miss Uni Itu adalah Mencegah kejahatan Mencegah kejahatan Agar jangan terjadi Penipuan selalu ada Dengan berbagai cara Hari ini dia Jadi polisi Besok Nomor kamu itu Sudah dideteksi oleh Para penipu Jadi besok-besok lagi Kalau mereka punya rencana Mereka akan mengatakan Oh ini loh Ada arisan Satu juta Bisa jadi Lapan belas juta Mereka akan nunggu Nang bulan lagi Sampai kamu punya uang Iya Jadi kamu itu Sudah jadi target Kan itu Jika ada orang yang Macem-macem Atau ada orang yang Gimana-gimana Nawarin target Yaudah kamu kirimkan Nomornya Miss Uni ini Oh iya Suruh lihat Youtube-nya Miss Uni Jadi Kalau mereka bilang Oh saya ini ada Ini arisan Satu juta Bisa jadi Lapan belas juta Atau aplikasi ini Tokomu bisa Saya suntik Dana Oh ini kamu dapat Lungguan dari ini Kamu kasih Nomor saya Ke orang itu Kamu kasih youtube saya Karena kebaikannya kan Para sindikat itu Sudah kenal saya Oh iya Jadi untuk menghindarinya Memang seperti itu caranya Karena kita tidak bisa Kemarin yang dari ini Apa namanya mbak Dari polisi yang di Polda Kemarin suruh ini Suruh saya ganti nomor Cuma karena nomor ini Sudah lama Aku melihat situasi Ini dulu Gimana kan Gak usah Kalau ganti nomor Gak usah sih Kalau ganti nomor Gak usah Ya karena memang Ganti nomor pun Percuma Mereka akan random lagi Kan bukan mereka Yang mencari kamu Kamu yang cari dia Kamu kenalan di facebook Kan kamu yang ngasih Nomornya ke penjahat Iya 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 Kamu Kamu yang ngasih Bukan penjahatnya Penjahatnya gak tau Kok nomor kamu Dia cuman cari aja Berselancar di facebook Kan kamu yang Pingin ditipu Iya 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 Kan kamu Saya selalu bilang Polisi tentara Seleranya bukan kita mbak Polisi tentara itu Seleranya anak-anak Baru lulus SMA Polisi tentara itu Seleranya Suster dokter Pengacara Udah sadar diri aja Kalaupun ada Polisi yang suka Sama kita Itu yang ketemu langsung Lohong posisinya Di Indonesia kok Ketemu langsung itu loh Baru saya percaya Lah kalau di media sosial Udah lah Kalau ada orang Inbox pakai seragam Maaf saya tidak Berselera dengan Polisi dan tentara Selesai Iya 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 Karena memang polisi Sama tentara Seleranya bukan kita Kalaupun dia mencintai kita Suruh datang ke rumah Karena polisi Dan tentara itu Tidak pernah Minta uang Sama perempuannya Paham ya Iya 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 Ya wes Terima kasih Iya mbak Makasih Sama-sama Dari Bangka Blitung Oke Lama-lama channel saya Ini bukan hanya Untuk pekerja migran Yang ada di Hongkong saja Lama-lama channel saya Ini bukan Untuk para pekerja Yang ada di Taiwan, Korea, Jepang, Singapura Malaysia dan Prunei Ini bisa jadi Orang-orang lokal juga Ini karena memang Pengikut saya Seperti yang saya katakan Pengikut saya ini Setelah saya pulang Dari Indonesia Satu bulan ini Peningkatannya 8000 subscriber Dan itu Indonesia semua Dan itu Indonesia semua Jadi peningkatan Yang begitu drastis Itu terjadi Hak khusus buat Indonesia Jadi Indonesia itu Mengalami peningkatan Yang sangat Sertifikan Oh iya Bahasanya Scientist-scientist Banget ini Jadi peningkatan Yang saya sendiri Membuat saya kaget Dan tercengang-cengang Orang lain Buat ke Youtube Itu Mereka susit sekali Untuk mendapatkan Follower Lah ini Setelah saya pulang Ke Hongkong 5 hari Pulang Indonesia lagi Langsung Melenting tinggi 8000 subscriber Dalam jangka waktu 28 hari Wah ini Wah ini Nano-nano-nano Yang ramai rasanya Jadi ini saya semakin Semangat untuk Membuat konten lagi Ternyata saya Nggak fokus lagi Memberikan edukasi Pada pekerja Migran Ternyata Orang-orang yang ada Di Indonesia Sampai merinding Juga tertipu Jadi memang Selera kita itu Sama orang tukang Ngarit Sama orang Nggak ada Padahal mereka Yang tulus-tulus Itu mereka Orang-orang yang punya Sapi Bukan miskin Orang yang punya Sapi rolas Yang sapi limolas Sapi sitok Itu piro Mbak Lu tenang Itu Banyak diantara kita Itu cuma melihat Mangkat Jabatan rumah Rumahnya api Tapi oleh nyewo Mbak Tapi orang-orang Kampung Itu rumahnya Biasa saja Tapi lumbungnya Penuh Padinya penuh Sapi Ini ombyoan Kalau sapi Bukan ombyoan Mas-masannya Ombyoan Jadi udahlah Coba deh Kita Intropesi diri Wah Polisi Walaupun Duda Pihak Polisi Itu Itu Perawan Walaupun Duda Ayo lah Kita harus Faham Kita harus Tahu Harus Tahu Jangan Jangan Punya Pikiran Yang Melayang Melayang Jangan Yang Dilihat Tentang Cinta-cintaan Saya sudah Ingatkan Itu Yang Dilihat Jangan Hantu-hantu Saja Yang Dilihat Jangan Drama-drama Saja Relax Perlu Tapi Edukasi Juga Perlu Bener Enggak Jadi Tipu Mis Nah Berarti Memang Tidak Ada Edukasi Saya Ingin Ada Orang Indonesia Telepon Saya Tapi Terhindar Dari Penipuan Wes Karena Melihat Channel Saya Aku Melihat Miss Yuni Sampai Bosku Ngincengi Wah Ini Benar-benar Wah Yui Jadi Aduh Ini Saya Sangat Sedih Sekali Mungkin Peminat-peminat Saya Ini Sekarang Yang Nonton 642 Ini Kebanyakan Dari Indonesia Iya Ayo Kalau Artis-artis Lain Itu Bisa Sampai M-man Mereka Yang Nyata-nyata Menyebarkan Aib Mereka Mereka Yang Nyata-nyata Tarung Sesama Artis Mereka Yang Sesama Menyebarkan Aib Itu Menyebarkan Kekayaannya Pamer Bukan Pamer Ya Karena Memang M-man Itu Bisa Subscribernya M-man Saya Minta Orang-orang Indonesia Untuk Membagikan Ke Teman-temannya Bukan Karena Ini Subscriber M-man Tapi Saya Pinginnya Orang-orang Teredukasi Itu Saya Lebih Baik Ke Edukasinya Pencegahan Nonton Channel Saya Satu Bulannya Seratus Nonton Channel Saya Satu Bulannya Lima Puluh Ribu Tapi Kalian Terhindar Dari Penipuan Yang Jutaan Tadi Tujuh Belas Juta Menghilang Tadi Tujuh Puluh Juta Hilang Tadi Dua Satu Hilang Ya Ini Ada Yang Telepon Lagi Kita Angkat Apakah Penipuan Ataupun Manu Manu Halo Selamat Siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh